Jelang hari ulang tahun TNI, saat ini kegiatan bersih-bersih pantai, apa tanggapan dari Bapak dan bagaimana harapan untuk ke depannya Pak? Terima kasih dari Mbak Ika yang bertanya kepada saya berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Ini merupakan kegiatan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-75 tahun 2020. Kita komponen masyarakat yang di situ, terutama TNI Pori, bersama-sama bersatu di situ, termasuk dari Pak Kamla juga ada, dari Pemerintah Daerah juga ada, dari Mahasiswa juga mungkin ada di sini. Kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai terutama, karena kita tahu bahwa di Maluku ini kan 92 persen lautan. Dan Maluku ini juga dijadikan sebagai lumbung ikan nasional. Kemudian kita sekarang berada di Galala, berada di sini, kenapa? Laksanakan di sini, karena di sini juga berdekat dengan pemungkinan masyarakat, di sini juga ada pelabuhan-pelabuhan kecil yang dimiliki di provinsi ini. Tentunya kita berharap mengajak kepada masyarakat, kepada seluruh kemarin bangsa lainnya, terutama di wilayah Maluku ini, untuk bersama-sama merawat kebersihan laut ini. Kenapa? Karena laut ini sangat-sangat luar biasa, kekayaan alamnya sangat luar biasa. Jangan pernah kita sakiti alam ini, supaya kita nimat nanti mengenikmaninya. Kalau kita sekarang sampahnya kotor, melihat ke bawah saja, kita melihatnya nggak enak gitu ya. Tapi kalau bersih, insya Allah kita akan menjadikan nyaman, pikiran kita akan menjadi tenang dengan kebersihan ini. Dan kita bersama-sama sekali lagi di sini, ada saya dari Kodam, ada Dalantamal, ada dari Angkatan Udara, dari Satbrimob, kemudian dari Universitas Terbuka, ada Danrem juga di sini, ada dari PSDP, Bakamlah, ada juga di sini. Ini sama-sama kita yang mencintai dengan laut ini. Ya sekali lagi karena Maluku ini kan kepulauan sangat luar sekali. Pulaunya ya sedikit, istilahnya daratannya cuma 88%, tapi lautannya 92%. Jadi tentunya kita berharap bersama masyarakat, mari kita mensadarkan diri untuk bisa melawat alam kita ini, terutama lautan kita ini. Saya, Panglima Kodam 16 Patimura, Majen TNI Agus Rohman, berserta TNI lainnya, Lantamal, Maluku, Lanut Patimura, kemudian Dansat Brimob yang ada di Ambon ini, dan dari Universitas Terbuka, kemudian ada juga Danrem. PSDP dan Bakamlah yang hadir di sini, mengucapkan selamat ulang tahun TNI yang ke-75. Sinergi untuk negeri, tetap semangat!